PSS Semarang beberapa pekan terakhir mengumumkan tiga mantan pemainnya sekaligus rekrutan baru masuk jajaran kepelatihan tim Tiga nama tersebut ialah Basuki Setiabudi, Idris Kunawan, dan Emre Tuan Mereka bertahap satu persatu diumumkan setelah kepergian pelatih keeper Rory Glenn Tiga nama rekrutan tersebut dulunya merupakan pemain PSS Semarang era 2000-an Mereka bahu-membahu membawa PSS Semarang ke jajaran kelepapan atas Liga Indonesia Prestasi terbaik yang dicapai tiga legend itu ialah membawa PSS masuk final Liga Indonesia tahun 2006 Dalam tugasnya, Basuki Setiabudi direkrut untuk membantu pelatih keeper saat ini Yang juga legenda PSS Ikomang Putra guna mengasah kemampuan para keeper Kemudian Idris Kunawan tugasnya asisten teknis dengan fokus pembenahan di lini belakang tim Sementara Emre Tuan diangkat sebagai kepala analis teknis tim senior General Manager PSS Semarang, Waiho Lili Winarto menjelaskan Pihaknya sengaja mendatangkan ex-penggawa Mesa Jenar era 2000-an untuk memperdalam analisa perkembangan tim Tugas para pemain legend ini juga efisien yakni membantu pelatih kepala memantau perkembangan para pemain Seperti tugas Emre Tuan, menjadi pengamat mulai dari kondisi pemain hingga lawan PSS yang akan dihadapi Dengan begitu, tim PSS bisa mengetahui lebih detail taktik dan strategi seperti apa bakal dijalankan sang pelatih Sementara itu, Emre Tuan mengatakan, menganalisa calon lawan sangat penting Salah satunya melalui pengamatan rekaman video pertandingan Ia menilai analis taktik berpengaruh terhadap perencana pelatih Menarik ditunggu kiprah para legenda PSS Semarang bahu-membahu mengembalikan kejayaan Laskar Mesa Jenar di kompetisi Liga Indonesia Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng